Salah satu cara untuk bisa meningkatkan konversi dari Instagram Anda adalah mengoptimalkan bio Anda Karena bio adalah, boleh dibilang, hub dari semua aktivitas interaksi orang Sebelum dia follow dan menjadi orang-orang yang menjadi super fans Anda Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Merdiri Tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial Dan topik kita hari ini adalah bicara tentang sebetulnya gimana sih cara menanggalkan optimasi pada Instagram bio kita Tentunya dengan harapan kita bisa mengoptimalkan konversi dari akun Instagram kita Nah, kalau gitu bicara tentang konversi sebetulnya, konversi di Instagram itu ada banyak macamnya Salah satu yang mungkin saya bisa share pada Anda adalah satu konversi penjualan Yang mungkin pada umumnya Anda tentu harapkan juga Tapi sebelum kita bicara tentang konversi penjualan di Instagram itu sendiri Sebetulnya ada juga aspek lain, kalau memang tujuan Anda belum jualan Fokusnya pada ingin bangun awareness, ingin bangun branding Tentunya indikator kedua adalah konversi pada followers That's crucial, itu hal yang penting banget Tetapi pertanyaanlah gimana cara kita bisa mengoptimalkan itu Nah, kita sekarang langsung aja cek ke akun Instagram Di mana saya akan pandu Anda langsung Di mana Anda biar dapat gambaran dan lebih clear tentang akun mana sebetulnya yang bisa kita pelajari sama-sama Jadi kalau Anda perhatikan, struktur dari akun Instagram itu sendiri ada beberapa Pasti pertama adalah username Username sendiri itu tentu vary dan saya sangat menyalankan tentunya lebih arah ke brand Ke sesuatu yang lebih mudah diingat, karena itu ada jadi aspek yang akan mudah untuk di-search orang sebagai identity Sebagai identitas Sebabu Instagram itu seperti apa Tujuan dan fungsinya sebetulnya Nah, sehingga tentu username akan vary Masing-masing orang akan punya preferensi masing-masing Jadi ya, kita nggak terlalu bisa optimize di sana Yang saya biasa lebih prefer, yang kedua kita turun ke bawah ada sedikit yang namanya Instagram Story Di mana Instagram Story itu adalah menjadi sebuah aspek yang sangat penting buat Anda pakai Kalau misalnya mungkin Anda bisa lihat, ini contoh yang tidak patut buat ditirup Contoh ya Kalau Anda perhatikan, ini saya pakai akun dummy Di mana saya ngecek akun sendiri gitu ya Kalau Anda perhatikan di sini, Anda bisa perhatikan mulai dari username, itu oke, nggak ada masalah Kemudian Anda bisa perhatikan di Instagram profile picture-nya dengan dari story Itu membuat sebuah akun terasa kurang hidup Di mana akunnya kayak nggak terasa lebih hidup aja Karena nggak ada story, misalnya kayak gitu Tetapi story menjadi sebuah aspek yang penting juga Saat Anda bisa optimal itu Kenapa? Karena akun Instagram Anda jadi perasa jauh lebih kredibel sebetulnya Jadi perasaan ada Instagram Story apa nggak Itu menjadi sebuah aspek yang boleh dibilang menemui aspek visual dan psikologis dari orang yang berkunjung Tapi nggak cuma itu Poin berikutnya adalah akun Instagram Anda Di bagian nama itu sebisa mungkin harus dioptimasi dengan baik dengan kata kunci yang Anda cari Di sini Anda bisa perhatikan bahwa saya tidak follow akun ini Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa nama akunnya Meskipun saya akan clear dulu semuanya Di sini misalnya saya akan ketik Instagram Instagram misalnya gitu ya Anda bisa perhatikan di sini akan banyak beberapa rekomendasi yang muncul gitu ya Di mana kalau Anda perhatikan akun Bainiko Julius itu muncul karena pencarian tertentu Pencarian karena ada namanya Bainiko Julius-nya kan nggak mengandung kata kunci ya Jadi Anda bisa perhatikan bahwa di dalam namanya ada Instagram Expert Which is Instagram terkandung dalamnya Sehingga Anda bisa munculin atau bisa dapatkan traffic dari pencarian Instagram Apakah cuma itu? Tentu jawabannya nggak juga Misalnya kalau kita ketik copywriter Misalnya gitu ya Anda bisa perhatikan ada banyak juga yang muncul Ada Taylor Ada siapa lagi ini? Ada siapa nih? Tirta Hegar Ada Jarhi Fajar Hidayat Ada Shell Andreas di bawah ya Anda bisa perhatikan bahwa urutannya beda-beda Tapi selalu ada kata kunci yang namanya copywriter di sana Jadi cukup very, cukup bermacam-macam Jadi memasukkan kata kunci yang krusial Atau kata kunci utama di dalam nama Instagram kita Itu adalah tipikal yang sangat penting Agar akun Instagram kita itu bisa lebih mudah untuk ditemukan Nah, itu part yang penting Tentunya sebisa mungkin Anda bisa masukkan satu, maksimum dua Saya jarang sih masukin terlalu banyak Dan hal yang harus Anda jadikan note baik-baik adalah Jangan sampai nggak masukin brand-nya Jadi misalnya gini By Niko Julius, Instagram Expert That's it Nggak ada Niko Julius-nya Jadi Anda bisa bayangin ya Itu juga aspek yang nggak bagus Karena dalam di direct message nanti Anda akan kesulitan atau Audiens Anda akan kesulitan untuk cari Anda Karena saat dia ketikin di Instagram DM-nya Dia harus ketikin ya Instagram Expert Dia nggak bisa ketikin Niko, kemudian muncul Itu jeleknya saat Anda nggak masukin nama Jadi nama plus kata kunci Itu struktur yang paling tepat untuk bisa mengoptimasi yang namanya Nama Instagram Anda Nggak cuma dari itu, Anda bisa lihat juga deskripsi Di mana deskripsi itu harus clear gitu ya Tentang informasi apa yang Anda milikin Di mana di sini poin adalah saya mengajar tentang informasi Stagal Business gitu ya Kemudian Anda bisa ngasih offer tertentu gitu ya Tentang apa, segala macam Kemudian Anda bisa masukkan juga faktor garanti Garansi atau misalnya authority Di sini saya juga nge-share bahwa Saya nge-share gitu ya Saya belajar bersama 21 ribu orang lainnya Which is to kayak poin dari authority yang bisa Anda tangkep gitu ya Kemudian ada quality action yang jelas tentang Kalau mereka mau dapetin semua tadi Mereka harus klik link di bawah Nah jadi clear banget tujuannya apa Jangan cuma menggantung gitu ya Saya cuma bla 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 Kemudian that's it, selesai Nggak disuruh kemana-mana Itu akan sangat sayang banget Karena saat orang sedang baca Dan dia tidak diarahkan kemanapun Ya dia nggak akan kemana-mana Kenapa? Ya karena Anda nggak arahin Sesimpel itu Jadi Anda pastikan Ngasih tujuan atau ajang balik tindak yang clear Dengan siapa atau apa yang Anda harapkan Saat dia suruh klik, ya dia klik Saat dia suruh follow, Anda follow Atau misalnya gini Saya mengajar bla 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 Kalau Anda ingin tips-tips menarik lainnya Atau yang rutin Pastikan Anda follow akun ini Saat saya baca itu Dan saya tahu apa yang saya dapatkan dari akun ini Saya akan follow Anda paham ya bayangannya Jadi mengoptimalkan dari sebuah akun Itu Anda harus pahami Mungkin saya akan cari juga Yang sifatnya lebih randomize Ini ada akun yang muncul juga Kita lihat Ini mungkin kebanyakan akun personal Which is mungkin saya yakin agak susah Ini contoh akun Yang bisa Anda cek juga Dimana di sini ada informasi tentang Follow us to get the latest monthly seasonal promotion Artinya dia langsung kasih tahu informasi yang jelas Tentang Anda bisa follow untuk dapetin Yang namanya promosi setiap bulannya Which is ada yang menjadi urgensi Anda follow sebuah akun Akun ini gitu ya Untuk dapetin promosi Ya setiap bulan Kan gitu ya Kemudian informasi Ya seperti jam berapa buka Jam berapa tutup Kemudian juga ada ajakan Tentang reservasi Untuk klik link di bawah Which is clear banget Bahwa apa sih tujuan Anda klik di bawah Yaitu reservasi dan order Artinya Anda dapat bayangannya ya Bahwa Anda bisa mengarahkan orang Anda bisa mengatur apa yang Anda ingin dapatkan Apa yang ingin ditangkap Dengan mengarahkan dengan jelas Dan clear sekali Tentang apa sih yang Anda ingin berikan Jangan ngasih sesuatu yang sifatnya gak penting buat dia Misalnya kayak curhat Misalnya akun selain akun ini tuh akun palsu Itu gak penting Gak ada esensinya Atau misalnya Anda ngasihnya adalah Saya siapa Misalnya gitu Atau misalnya Yang paling lucu Yang sering banget saya temukan adalah Anda ngasih nomor HP Kalau misalnya Anda tarik 08 sekian 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 Buat saya Itu gak penting Kenapa saya bilang gak penting Saya tertarik buat beli aja gak ada Teman-teman Gitu ya Jadi Anda bisa bayangin bahwa Saya tertarik aja belum Lah saya aja gak tau akunnya apaan Anda kasih saya nomor HP Yang gak mungkin saya ingat Dan gak mungkin saya hafal Gitu ya Ya gak akan ada fungsinya buat saya Justru saya perlu tau Akun Anda tuh apa fungsinya Ada promo apa Kalau ada promo Kalau jualan ya ada promo apa Apa benefit yang Anda bisa kasih buat saya Itu dulu Baru kalau tertarik Saya butuh nomor HP Berarti kan kelewatan Anda gak butuh Saya gak butuh nomor HP orang Informasi nomor HP orang Kalau saya gak butuh produknya Berarti kan Anda udah lompat Maka yang harus Anda fokuskan Adalah gimana caranya Agar orang itu jadi minat dulu Gitu ya Dengan apa yang kita miliki Kalau dia berminat Maka dia akan cari tau Cara kontaknya seperti apa Toh Saya kasih tau ya teman-teman Ada fitur namanya message Ada namanya fitur direct message Ada namanya link di bio Dan orang di Instagram Sudah tau banget Kalau misalnya dia mau nanya Ya minimal dia DM Kalau dia gak DM Dia bisa ya WhatsApp misalnya Atau dia bisa email Jadi cukup banyak yang bisa dilakukan Jadi jangan sia-siakan Deskripsi bio Anda Hanya untuk memberikan informasi-informasi Yang terlalu cepat diberikan di awal Artinya Sekali lagi fokus pada memberikan informasi Gitu ya Memberikan offer atau penawaran tertentu Kemudian Anda juga bisa berikan Yang namanya Garanti Agar orang bisa berani untuk beli Berani untuk transaksi gitu ya Atau authority dalam bio Anda Agar sekali lagi Minat orang Gak cuman sekedar minat Mereka juga berani Berani bertransaksi dengan Anda Secara langsung Dari yang namanya Garanti atau authority Pada aspek tersebut Anda bisa pahami bahwa Anda bisa mengoptimalkan Setiap proses tadi Agar ya setiap prosesnya Itu bisa lebih optimal Dan bisa benar-benar Mengkonversi pada Anda Termasuk Konversi jadi followers Maupun penjualan Dan kurang lebih Sebetulnya itu yang saya Bisa sampaikan pada video kali ini Semoga ada sedikit banyak Bisa dapetin Satu dua hal Pastikan Anda juga Subscribe di channel ini Kalau memang Anda punya pertanyaan Atau komentar Atau saran Buat kita Feel free Buat tulis di komentar di bawah Sebisa mungkin kita akan Jawab setiap komentar Yang Anda berikan Dan kurang lebih Itu isi dari video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya